Intro Duduk di kursi panas sebagai seorang sutradara bukan cerita baru lagi bagi Luna Maya. Meski mengaku cukup lelah saat penggarapan film Leer Lebar Pintu Harmonika, namun hal itu tidak mematahkan semangat Luna Maya sebagai seorang seniman sejati. Bahkan Luna merasa jika lelah yang ia rasakan saat menggarap film Pintu Harmonika begitu besar. Namun semua itu terbayar dengan kepuasan Luna melihat hasil akhir dari film yang ia garap bersama Ilya Sigma dan Sigi Wimala. Sebanding, sebanding banget karena kalau memang kita suka dan kita kerjakan dan kita rasa itu sesuatu yang bikin kita senang, pasti kan kita suka ya walaupun capek, walaupun stres banget apa segala macam. Tapi gimana sih, misalkan kita lagi hamil, hamil kan pasti capek ya, melahir kan juga pasti mules sakit segala macam. Tapi pas lahir, misalkan belum sih, cuma nanya, sama semua ibu pasti begitu. Terus ya, bukan ngomongin ya, tapi misalkan kita misalkan seorang ibu terus anaknya misalkan jadinya cuma 4 gitu. Tapi namanya anaknya pasti tetap akan disayang sebagaimanapun bentuk anaknya kan gitu. Walaupun dengan kekurangan atau malah hasilnya perfect banget, kita akan lebih senang lagi kan gitu. Tapi ya, sebanding lah mas. Perjuangan Luna Maya untuk menunjukkan karya seninya di dunia perfilman tanah air memang perlu kita acungi jempol. Apalagi mengingat banyak bantuan gratis yang Luna terima dari sahabat-sahabatnya demi terciptanya film Pintu Harmonika. Bukan itu saja, kehadiran perkumpulan para fans Luna Maya menjadi faktor penting lainnya bagi Luna dalam menjalani karirnya di Bangku Sutradara. Dengan budget yang minim, bisa bikin seperti ini sih pasti senang banget ya gitu. Dalam artian, lumayan, maksudnya gali lubang, tutup lubang, oke yang ini bisa dikurangin, yang mana bisa ditambahin gitu. Mungkin, bukannya di lubang tutup lubang, apa ya, apa, ini silang lah. Subsidi silang. Jadi, agak pusing sih, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin, makanya kita juga memanfaatkan apa namanya, apa yang kita punya. Pertama, networking kita yang kebetulan juga banyak ketemu klien-klien atau segala macem yang akhirnya banyak ngebantu gitu. Dan kebetulan juga dari, apa namanya, clothing line saya juga banyak sekali ngebantu gitu. Jadi, hal-hal kayak gitu yang bisa mengurangi, mengurangi, mengurangi lagi gitu. Dan yang udah kurang-kurang itu kita alunkasikan buat yang kita butuhin, misalkan untuk produksinya sendiri gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.